Kali ini, saudara muslimah yang berasal dari kota Lapas, Nasirah, mengajak saya untuk memasak Quinoa. Wow, jadi ini adalah Santiago, teman kami yang akan membantu membuatkan olahan makanan Quinoa. Di sini sudah ada bahan-bahannya, ada kentang, Quinoa, bawang merah, wortel, timun, dan bahan-bahan lainnya. Masyarakat Bolivia sebenarnya makan nasi, sama seperti di Indonesia. Tapi di sini mereka tidak ketergantungan dengan beras. Makanan pokoknya bisa dengan kentang, jagung, dan tentunya Quinoa. Nah, ini adalah bintang tamu kita yang paling utama kali ini, Quinoa. Kalau diperhatikan ini sedikit mirip dengan bubuk-bubuk merica atau bubuk wijen. Saya kira dari tadi ini adalah timun, tapi ternyata bukan. Ini adalah zucchini, tapi masih keluarganya timun. Memang biasanya untuk masak dikabur dengan quinoa. Dan bedanya dengan timun, kalau timun langsung bisa dimakan, tapi kalau ini harus dimasak terlebih dahulu. Seperti halnya nasi, Quinoa juga selalu dimakan dengan lauk pauk. Santiago kali ini menunjukkan cara memasak sayuran khas Amerika Latin. Hmm, sekilas caranya mirip ya dengan cara masak makanan Indonesia. Tapi di sini mereka tidak menggunakan banyak rempah-rempah, hanya bawang merah dan garam sebagai penguat rasa. Setelah lauk pauk selesai, barulah kami memasak quinoanya. Jadi cara memasak quinoa ini adalah dengan menggorengnya dulu dengan sedikit minyak. Tapi harus didiamkan hingga warnanya berubah menjadi kecoklat tanah. Setelah itu baru nanti dimasukkan air. Kurang lebih 15 menit, quinoa bisa dihidangkan bersama lauk yang lain. Hmm, quinoa ini enak. Dan memang rasanya seperti nasi agak hambar, tapi lebih nikmat kalau dimakannya disertai dengan lauk-lauk yang lain. Do you eat quinoa every day during Ramadan? Not todos los dias, pero seguid. Está considerado un super alimento, tiene todos los nutrientes que el cuerpo necesito. Y la calidad de la tierra donde se produce todavía es. Ya, di sini hukum ekonomi berlaku. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula harganya. Dulu quinoa bisa dinikmati berbagai kalangan setiap hari. Tapi sekarang karena harganya mahal, nasira dan warga setempat tidak bisa memakannya setiap hari. Akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba quinoa. Dan quinoa ini sangat bagus untuk tubuh karena tinggi akan mineral, antioksidan dan juga vitamin. Makanya muslim di sini sangat menyukai memakan quinoa setelah berbuka puasa. Karena mereka akan mendapatkan energi kembali setelah berpuasa lebih dari 13 jam. Tak hanya mengajak saya memasak quinoa, ia juga mengajak saya ke aktivitas hari-harinya. Muslim di Bolivia ini jumlahnya sangat sedikit, lebih sedikit dibandingkan muslim yang ada di Kolombia maupun di Peru. Tapi kuantitas ini tidak membuat para muslim di sini berhenti untuk berinovasi. Nah, kali ini saya bersama nasira, salah satu muslim yang sangat menginspirasi di La Paz. Berawal dari kecintaan terhadap lingkungan, nasira mulai membuat kosmetik dari bahan alami sejak lima tahun lalu. Niatnya membantu para muslimah agar bisa menggunakan kosmetika tanpa khawatir dengan efek samping zat kimia yang dikandungnya. So you're gonna show me the photoshoot? Yeah. Vamos. Nah, untuk memasarkan produk-produknya, nasira rutin mengadakan photoshoot. Modelnya pun merupakan pelanggan setia. Jadi, pemotoran ini berfungsi untuk memberitahukan kepada para pelanggan cara memakai produk-produk ini. Karena kalau dilihat sekilas, skincare dan juga kosmetik ini tidak terlihat seperti kosmetik atau skincare pada umumnya. Dan untuk mengkampanyekan juga tentang kintailah alam dengan menggunakan produk-produk alami. Oke? Terima kasih. Karena menggunakan wadah yang ramah lingkungan, produk nasira memiliki kemasan yang tidak biasa. Itulah fungsi lain dari pemotretan ini agar masyarakat tahu cara menggunakannya. Kosmetik yang dibuat sangat beragam. Dari mulai foundation, eyeliner, mascara, gel alis, dan lipstick. Selain itu, ada juga deodoran, pasta gigi, serta skincare lainnya. Semuanya sering digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Saya jadi model dadakan, alhamdulillah. Memang produk alami itu lebih gimana ya? Lebih enak sekali dipakai lebih ringan. Setelah mencoba menggunakan produk nasira, kami beranjak sholat. Saya juga sekalian mencoba kekuatan dari make-upnya. Karena dibuat dari bahan alami, pastinya halal. Wah ternyata air wudu pun tetap terserap ke dalam kulit. Lain halnya jika menggunakan make-up anti-air. Penasaran? Saya minta nasira untuk menunjukkan cara membuat kosmetiknya. Katanya sih caranya sangat mudah dan bisa dipraktikkan di rumah. Ternyata benar caranya tidak sulit. Bahan kakao, gliserin, air sulingan, dan tanah liat semuanya dimasukkan ke dalam satu wadah. Lalu di blender hingga halus. Bahan-bahan yang digunakan nasira itu memang sangat menarik. Ini ada lagi. Nasira menggunakan tanah liat sebagai warna coklat. Sebagai pewarna untuk lipsticknya yang berwarna coklat. Wow! Tidak sampai lima menit, lipgloss pun jadi. Cuaca kota lapas yang dingin membuat bibir sering kering. Lipgloss digunakan untuk mencegah bibir pecah-pecah. Kandungan gliserin di dalamnya berfungsi menjaga kelembaban kulit. Juga menghaluskan serta mengangkat sel kulit mati. Sedangkan lemah kakaunya mampu menangkal radikal bebas. Tentunya masih banyak manfaat lainnya nih pasti. Sebenarnya ada banyak sekali warna-warannya. Yang tadi kita buat adalah warna coklat dari clay dari tanah liat. Nah, kalau yang warna ungu ini dari jamaica flower, bunga jamaica yang berwarna ungu. Dan ada lagi ini warna yang paling saya suka, warna merah dari buah bit. Tidak hanya lipgloss, Nasira juga membuat produk perawatan kulit seperti masker. Tak hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi Nasira juga sering membuka kelas belajar kosmetik. Tujuannya agar mereka tidak ketergantungan dengan produk yang tidak ramah lingkungan. Setelah mencobanya di tangan selama beberapa menit dan membilasnya, saya merasa tangan saya lebih halus karena memang masker ini terbuat ribahan-bahan alami dan berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Bagaimana Anda belajar untuk membuat hal ini? Bagaimana Anda belajar untuk melakukan hal-hal ini? Banyak hal yang saya belajar, saya belajar dari komunitas taoista, dan dari medis, terutama dari dermatologi yang mengajar saya, karena saya juga mempunyai masalah dengan hal-hal ini. Ini adalah salah satu produk dari Nasira lagi, foundation yang menggunakan pewarnanya dari bubuk kokoa. Tidak heran kenapa wajinya itu sangat enak, manis, tidak seperti kosmetik pada umumnya. Banyak sekali kendala yang dihadapi para muslim yang tinggal di daerah minoritas. Jangankan kurangnya fasilitas beribadah. Untuk berpakaian sesuai syariat agama saja, sulit. Saya akan melihat seperti apa cara para muslimah di kota Lapas mendapatkan pakaian. Karena tidak ada toko baju muslim di sini, para wanita biasanya memesan baju ke luar negeri melalui internet. Tapi tentu akan sangat lama dan memakan biaya yang tidak sedikit. Jadi, cara yang paling efisien dilakukan, menjahit sendiri. Biasanya masing-masing melakukannya di rumah. Tapi tak jarang mereka berkumpul untuk berbagi desain dan model baju. Jadi pertama-tama kita harus membuat dulu polanya dan pola yang baru dibuat ini. Untuk model abaya. Bagi seorang muslim, menutupi aurat merupakan kewajiban. Model baju muslimah di Indonesia sangat beragam. Sementara di sini, hanya bisa membuat seadanya karena keterbatasan. Salah satu cara yang paling mudah untuk membuat bajunya adalah dengan mencontek model dari baju yang sudah ada seperti ini. Untuk pakaian sehari-hari, mereka lebih suka baju terusan yang berwarna gelap dan berbahan tebal. Karena suhu kota Lapa sangat dingin. Untuk satu baju, biasanya sih menyelesaikannya satu minggu. Tapi tak sedikit juga yang bisa menyelesaikan hanya hitungan hari. Saking terbiasanya membuat baju, untuk membuat baju seperti ini membutuhkan waktu hanya dua hari saja. Padahal Aminah bukanlah seorang menjahit profesional. Jika pola sudah dibuat dan bahan sudah lengkap, menjahit baju bukan hal yang sulit. Jadi saya membawa dress dari Indonesia. Tapi karena terlalu polos, saya meminta Aminah untuk menghiasnya dengan motif-motif dari khas Bolivia. Sambil menunggu, saya mencoba menunjukkan cara menggunakan hijab kepada Himena. Seorang mualaf yang masih belum bisa mengenakan penutup kepala. Sekarang saya mau mencoba baju yang Aminah buat hanya dalam waktu empat hari. Wow, indah sekali gaun ini. Sebenarnya gaun ini disediakan oleh Aminah untuk dipinjamkan ke para muslimah yang ingin menikah di masjid ini. Karena saking susahnya mendapatkan baju sesuai syariat agama Islam. Ini dia hasil permakan Aminah. Nah, lihat kita sudah bertukar kebudayaan. Saya mengenakan baju yang dibuat oleh orang Bolivia. Dan Himena mengenakan baju yang saya bawa dari Indonesia. Sangat menyenangkan sekali bertukar kebiasaan dan kebudayaan seperti ini. Alhamdulillah. Meskipun hidup di kota Lapas membuat mereka sulit mendapatkan baju muslim, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Selalu ada jalan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Sesuai dengan Quran Surat Al-Araf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Muslim di Bolivia jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan negara lain di Amerika Selatan. Tapi bukan berarti tidak ada yang mendapatkan hidayah. Hari ini ketika berkunjung ke masjid, kebetulan sekali saya bisa menjadi salah satu saksi dari keislaman seseorang. Terima kasih telah menonton. 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 Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.